Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Halo sahabat Kompas TV, bertemu lagi bersama saya Dea Davina di Top 3 News Kompas TV. Saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi di hari Kamis 1 April 2021 ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat berita terupdate dari Kompas TV. Berita yang pertama datang dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menanggapi aksi serangan teror yang terjadi. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan teroris. Presiden juga memerintahkan seluruh lembaga keamanan negara menindak para teroris secara cepat dan tuntas. Menurut Presiden, masyarakat harus bersatu untuk melawan, karena tidak ada tempat bagi terorisme di tanah air. Saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh tanah air, agar semuanya tetap tenang, tapi juga waspada dan menjaga persatuan. Dan kita semuanya bersatu melawan terorisme. Saya juga telah memperintahkan kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk meningkatkan kewaspadaan. Saya tegaskan sekali lagi tidak ada tempat bagi terorisme di tanah air. Selanjutnya, Ketua Pengurus Besar Nadlatul Ulama mengutuk keras aksi serangan teror di Mabes Polri. BPNU menekankan agama apapun tidak membenarkan aksi kekerasan. Serangan yang dilakukan di Mabes Polri dengan dalil apapun tidak bisa dibenarkan. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kekerasan, apalagi melakukan teror di institusi negara. Agama apapun tidak membenarkan kekerasan. Serangan yang dilakukan oleh seseorang di Mabes Polri yang merupakan institusi negara pengayam masyarakat menjadi bagian dari unsur penegah hukum dengan dalil apapun tidak bisa dibenarkan. Negara kita negara damai, darus salam, bukan darul kufar, bukan negara kafir. Negara yang didirikan atas dasar kesepakatan para pendiri negara. Mu'ahada wa tonia, negara yang sah dalam pandangan agama Islam. Boleh karena itu, siapapun yang melakukan tindak kekerasan, apalagi melakukan teror dengan mengatasnamakan agama, saya pastikan itu bukan ajaran agama. Yang terakhir, sahabat Kompas TV, pasca penyerangan di Mabes Polri, Kapolsek Ciracas mendatangi kediaman orang tua pelaku ZA di Kelapa Duawetan Ciracas, Jakarta Timur. Berikut liputannya untuk Anda. Kapolsek Ciracas, Kompol Jupriyono datang dan menemui orang tua pelaku pada kami siang. Kapolsek didampingi dengan sejumlah pengurus RT dan RW, berbincang dengan orang tua pelaku dan menyampaikan bela sungkawa, serta memberikan bantuan sejumlah kebutuhan pokok. Kapolsek pun meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang pasca penyerangan di Mabes Polri kemarin. Ngobrol soal kejadiannya supaya kita menyarankan untuk bersabar, tambah untuk menerima musibah ini. Kita tunjukkan juga bahwa kita ini tidak melihatnya kejadiannya tapi karena kepedulian ini warga kita. Kami polisi tetap bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi warganya. Itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi hari ini. Sekarang saatnya saya, Dea Davina, pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, sahabat Kompas TV. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu lagi di top 3 news selanjutnya. Sampai ketemu lagi di top 3 news selanjutnya.